Hai gua anak mau rokok enggak enggak mau kalau kopi mau enggak ngopi lucu ya teman-teman masa higuana ngopi Oke langsung saja Halo sahabat beranjangan mania saya ucapkan selamat datang di arifin agr channel Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi atau menangani beranjangan yang berlema simak videonya dari awal sampai akhir agar diketahui cara menangani beranjangan yang berlema dan mengetahui penyebab dan bahaya beranjangan yang berlema pertama kita harus mengetahui ciri-ciri burung beranjangan yang berlema nah pertama apabila kita pegang dan kita lihat bagian perutnya ada timbunan lemak berwarna putih kemudian kita juga bisa melihat burung jadi malas bergerak dan tidak aktif jadi jika dikandang itu dibat bila dibandingkan dengan burung yang tidak berlemah atau burung yang lebih kurus maka dia cenderung malas bergerak nah kemudian bunyinya jadi berkurang atau yang tadinya keras hanya ngriwi kasar atau ngriwi halus dan apabila digantangkan juga performa burungnya akan cenderung menurun jadi jarang bunyi atau mungkin banyak berhentinya atau banyak ngetemnya ya teman-teman nah terus kita juga bisa melihat ciri yang lain yaitu burung malah akan cenderung terlihat akan lebih suka makan terus nah ini yang akan berbahaya karena jika dibiarkan maka lama-kelamaan beranjangan akan semakin menjadi gemuk untuk itulah kita harus mengetahui bahaya dari kegemukan nah dari banyak berlemah atau kegemukan antara lain bahayanya bisa menjadi gangguan nafas nah gangguan nafas pada burung beranjangan salah satunya bisa disebabkan karena lemak yang banyak sehingga menutupi organ pernafasan burung nah ini mengurangi fungsi pernafasan dan otomatis bunyinya jadi berkurang nah terus yaitu mengganggu organ reproduksi nah biasanya untuk burung beranjangan yang diternakan atau para penangkar akan salah satu kendalanya bermasalah dalam organ reproduksi apabila burung beranjangannya kelebihan lemak atau berlemak nah jadi jumlah telurnya mungkin berkurang atau bisa juga tidak jadi nah kemudian yaitu bahaya yang berikutnya yaitu kegagalan fungsi hati nah kegagalan fungsi hati itu bisa jadi karena hati fungsinya terhambat oleh jaringan lemak dalam jangka panjang hal ini bisa memicu pertumbuhan paru dan kuku yang terus memanjang kemudian malahkan menimbulkan nafsu makan berkurang dan bisa menjadikan infeksi yang susah untuk disembuhkan nah kemudian yang terakhir nah ini bisa mengakibatkan fatal yaitu mengakibatkan kematian pada burung beranjangan nah untuk itulah kita harus mencegah dan mengatasi burung beranjangan yang berlemah yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui penyebabnya agar kita bisa melakukan pencegahan apabila burung beranjangan belum terlanjur kegemuan atau bila kita mengetahui penyebabnya maka kita bisa segera untuk menerapinya yang pertama akibat dari pemberian ekstra fooding yang terlalu berlebihan atau offer pemberian nah biasanya teman-teman harus mengingat biasanya ada berapa jumlah jangkrik atau ulat hongkong atau pemberian ulat kandang seberapa banyak nah nanti tinggal teman-teman mengurangi jumlah pemberian sampai cukup 50% dari jumlah yang biasanya teman-teman dan berikan nah kemudian jangan lupa untuk menaruh cepuk makan dan cepuk minum lebih tinggi dari biasanya nah kondisi letak batu tenggeran atau batu tangkringan juga jika bisa harus ditinggikan ini ini kenapa ini tujuannya agar beranjangan banyak beraktifitas naik turun nah tujuan dari naik turun agar mengurah lemak di dalam tubuh yaitu untuk membakar lemak di dalam tubuh sehingga otomatis bobot beranjangan atau berat beranjangan yang tadinya berlebihan akan berkurang jadi untuk pembakaran ya teman-teman biar tidak terlalu gemuk nah ini harus dipangkas jumlah lemaknya dengan katakanlah olahraga olahraga atau olah gerak tubuh yang diperbanyak nah yang berikutnya yaitu bisa dilakukan dengan cara memandikan dan penjemuran nah teman-teman bisa memandikannya dengan cara menyemprotkannya atau memegangnya untuk dibasahi seluruh tubuhnya nah ini bisa dilakukan ketika cuaca cerah ya teman-teman nah ini bisa dilakukan pada pukul antara 6 sampai jam 10 siang nah jadi jangan menjemur setelah jam 10 ke atas karena posisi matahari dan ultravioletnya sudah terlalu tinggi yang malah bisa membahayakan dan bisa merusak kualitas bulu beranjangan tersebut nah jadi cukup antara jam 6 sampai jam 10 ketika sudah disemprot kemudian kering bisa disemprot lagi kemudian dijemur bulunya kering dan bisa diulangi dengan semprot lagi nah jadi bisa mengulangi antara memandikan dan jemur dengan beberapa tahap atau beberapa kali ya teman-teman nah yang berikutnya kita bisa membuat ramuan yang terdiri dari serai terus kencur dan jahe ya teman-teman nah tujuan dibuatnya ramuan ini adalah sebagai jamu peluruh lemak atau jamu untuk mengurangi lemak dalam tubuh beranjangan nah kita siapkan serai kencur dan jahe nah fungsi dari kencur adalah agar bau jahe dan serai nya tidak terlalu menyengat ya teman-teman jadi yang utama untuk meluruhkan yaitu penggunaan dari jahe dan serai nya nah karena tubuhnya hangat insya Allah maka lemaknya akan berkurang nah ketiga bahan-bahan tersebut dibersihkan dicuci kemudian kita tumbuk ya teman-teman dan setelah halus maka teman-teman bisa merebusnya nah merebusnya nah setelah ditumbuk dan halus maka teman-teman bisa merebusnya ini dengan perbandingan kurang lebih nah dari segini bisa cukup untuk 2-3 burung beranjangan dengan air yang dicampurkan kurang lebih 300-500 cc atau setengah liter air nah ini dimasukkan dalam air mendidih nah teman-teman bisa mencampurkannya dengan gula merah tapi penggunaan gula merahnya jangan terlalu banyak ya teman-teman jadi hanya sebatas untuk merangsang bahwa burung beranjangan mau minum ramuan tersebut ya teman-teman nah tentunya setelah matang setelah mendidih maka minumannya perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada burung beranjangan nah ini jamu atau ramuannya perlu didinginkan terlebih dahulu nah ini minuman ini sekaligus bisa juga digunakan sebagai penggancor atau pengeras dari suara beranjangan juga nah jadi ada multifungsi selain untuk menjaga agar burung tidak terlalu banyak berlemak atau melurukan lemak juga bisa tapi minuman ini bisa digunakan burung juga sebagai penggacor atau pengeras atau jadi suara beranjangan jadi semakin kenceng ini jadi manfaatnya banyak sekali ya teman-teman nah ini bisa digunakan untuk 2-3 burung beranjangan nah bila teman-teman menghemat waktu maka bisa menyimpannya di lemari es nah dari sisanya bisa digunakan untuk esok hari nah ini cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh